Kota Karawang Karawang dikenal sebagai lumbung padinya Indonesia. Karena saking luasnya area pesawahan di Karawang, maka tanah ini menjadi penghasil padi terbesar di Nusantara. Beras yang dihasilkan lalu diekspor ke berbagai negara. Tetapi itu dulu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ini Karawang telah dikenal sebagai kawasan industri terkemuka. Ratusan pabrik beroperasi di sana menggantikan area pesawahan dengan kawasan industri. Sehingga, bahan pertanian semakin berkurang. Desa Cimahi, kecamatan Pari, Kabupaten Karawang menjadi lokasi kakain kami. Dahulu tempat ini memiliki area pesawahan yang luas. Masyarakat hidup sebagai petani, akan tetapi, kini area pesawahan tersebut berubah menjadi pabrik. Sementara saya mencari kejahatan di tahun 2000, mulai menjadi tukang tani, hubungi jaman ku itu, saya tahu lah, nipu, jangan lupa tiga tani, gitu. Kita kulih tebisa, saya suka lot lah. Jangan lupa tiga tani, weh. Susah senang lah jadi petani kok, asipa? Ya, susah senang lah. Susah nala, susah nala. susah mager balangger ngolahnya susah susah mau dana senang nangis waktu panin buka duit hahaha bayar hutang ya Iya bayar hutang tapi kalau habis panen ya habis lagi nah depo patah lima dan yang sama susah seluruh banwah bisa timahin ada sesuai nya kampung Ceringin sebelum pabrik lobatnya tempatnya kumah sih Pak ya rawa aja kampung pabrik lobatnya biasa sawah KB sawah kutan gitu kebonan gitu ya berhubungan dengan pabriknya lupa nah pabrik WN rasi maimah swastra jadi sawah ma kasih silakan gancang nama kan nangis lobat PT ya Pak ya Iya ngaruh tuh sih Pak kehasil tani apa kumah gitu kumpul pertanian ngaruh-ngaruh sih soalnya wajah kadang-kadang soalnya bantuan anak-kadang lah gitu kadang-kadang ya bantuan anak gitu akhirnya pernah pengajuan mau di pemerintah gitu kadang-kadang nunggu putuh kepaan dibereh udah ya sepak kota ya gitu kalau masalah peringgungan kalau di pertanian sendiri biasanya ada program namanya UTP UTP itu UTP itu asuransi usaha tanipadi yang jadi si sawah disana masuk asuransi jadi ketika seiring dengan berjalannya waktu lahan pertanian di dasar Cimahi kelakakan habis digantikan oleh pabrik-pabrik mobil-mobil besar akan berlalu lalang setiap harinya maka setelah itu terjadi tidak ada lagi yang namanya petani kita semua tidak ingin hal ini terjadi oleh karena itu kita perlu melindungi lahan pertanian agar terciptanya kemandirian dan kedaulatan pangan bagi masyarakat hingga akhirnya kami adakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap lahan pertanian selamat menikmati semoga dengan hadirnya kami di desa Cimahi bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap lahan pertanian di Indonesia selamat menikmati